Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semua Sahabat youtube Untuk kali ini Kita membuat tutorial Cara mengukur railing tangga Dengan kertas ya Kita siapkan dulu kertas Yang digaris lurus Dapat garis lurusnya ya Supaya water pass nantinya Dan semoga Sahabat sahabat semuanya Dalam keadaan sehat selalu Dan diberi kemudahan dalam segala usaha Lancar jobnya ya Amin Setelah kita Mendapatkan Garis tegas lurusnya Kita potong ya teman teman Sesuai dengan inginan kita Supaya ada garis tegas lurus Dan seandainya Ada kertas Yang sudah lurus Atau triplek ataupun kardus Itu bisa juga Yang penting rata Ini akan kita gunakan Untuk ngemal Setelah selesai ini Kita persiapkan Peralatan untuk Mengukur ya Seperti biasa Pasti semua Sudah tahu Para senior-senior Dan teman teman Yang pertama Biasanya buku Dan pulpen ya Kalau Ini meteran Jangan ketinggalan Kalau ada Spidol Spidol Untuk ngemal Kemudian Waterpass Dan pipa Sekitar 2 meter Ataupun 3 meter Atau bisa juga Benang teman teman Ini Sudah jadi satu sama lot Jadi saya bisa Saya bawa kemana Setelah siap semua Kita Cek Ke lokasi ya Oke Teman teman Kita sudah sampai Di tempat Pengukuran Nah jadi ini Sudah Lebih mudah ya Ada mistarnya ini Sudah dibikin seperti ini Biasanya kan Langsung seperti ini Jadi metode pengukurannya Ada 2 Macam Ada 2 cara Kalau dia langsung Mistar gini Ini lebih Mudah Kalau dia Disini Kita cek dulu Pakai benang ya Kelurusan Pemasangan Anak tangga Dan buat Lepas lantainya Ini kita Contohkan Seperti ini Jadi kita cek Ini teman Jadi ini dari penang Atas ya Bukan Di sebelah Nah terus Di pojol Jadi ini Kita cek ya Dengan benang Ini benang Dia Bagus Tidak pemasangan Nah ini bagus Ini kurus ya Banyak saja Kita akan Disini mengikuti Mistar Jadi kita ikuti Mistar Jadi sistem Kalau Menggunakan Ini apa Yang tanpa Mistar Ini kita Menggunakan Hulu Seperti ini Ya Seperti hulu Coba Tauan pak Nah jadi Menggunakan Hulu Seperti ini Ini ya Teman-teman Jadi yang kita Ukur itu Sudutnya ini Kita kasih contoh ya Mana cara ini Sangat mudah Teman-teman Jadi ini Kertas Kita potong Jadi dua ya Jadi pastikan Ini rata Sudah kita ratakan Padi Jadi ini tinggal Begini aja Teman-teman Nah Oh iya Dicek Kalau ragu-ragu Dicek Menggunakan Water pass Ini water pass Sip Nah ini Seperti ini Saja Teman-teman Kita coret Ini hasilnya Jadi Sudut ini kita tandai Seperti ini Nah kita tandai Kemudian Kemudian Disini kita beri Anak panah Yang artinya Ini adalah tiang Pup Kita Kode Apa ya Artinya kan Atas Ini Sudut ini Nanti kita Potong aja Pake kunting Teman-teman Jadi ini Posisi Posisi Tiang Ke arah sana Ya Ini Sudutnya ini Sudah kita dapatkan Ini ya Ini nanti Dirapin aja Menggunakan Garisan Seperti Ini Metode ini Banyak cara Teman-teman Cuma Berbeda-beda Hanya saja kita Menyari Mana yang Mudah Nah ini Kesininya Itu nanti kita Kode Untuk pengukuran Jadi nanti Kita ukur Kesananya Berapa Kita tulis Disini Ya Sampai jumpa selamat menikmati jadi 180 ya teman-teman jadi kita tuliskan 180 nah disini saya akan menggunakan yang bermistar yang mistar ini ya yang mistar ini karena dia sudah dibentuk nah ini sudah dibentuk seperti ini jadi kita akan membentuk kakinya juga seperti ini ya seperti ini oke sama aja teman-teman ini cara sudutnya ini sama aja jadi kita tentukan disana itu di atas yang mentep di atas ini disini jadi ini kita ukur disini pun bisa misalnya kita ukur disini ini tanda di up ya atas ini sama saja kita ukur disini juga sama aja misalnya mau ukur disini sama saja ini ini hasilnya akan sama misalnya di ukur disini itu hasilnya akan sama ini yang di bawah tadi kan ini yang di atas ini kalau diambil garis lurus kan sama ini sejajar kan jadi mau di ukur dari sini bisa atau dan sini bisa untuk itu pengukuran kalau yang model ini kita ukur disini 17 cm kita ukurkan seperti ini ya teman-teman ini untuk contoh aja begini kemudian begini kemudian ini naik dikit kemudian ke tujuan ke sini ya jadi seolah-olah bentuknya seperti ini jadi kita ukur dulu disini ini mendapatkan 17 cm ya kita tulis disini 17 cm kemudian yang dari disini kesini kita ukur lagi di bawah ini ke pojok sini ketemunya 140 cm kita tulis sininya 140 cm dan untuk yang di atasnya itu kita ukur juga sekitar sekitar 8 cm jadi disininya kita kodekan 8 cm kemudian ke arah ini jangan lupa ditandai dulu ya kita kodekan kita ukurin sekitar 13 cm jadi kita tulis disini ke titik tujuan 13 cm ini tangga pertama ini tangga pertama kita kodek tangga petan pertama yang sininya 140 cm dan untuk tangga kedua untuk sapa saja teman-teman terima kasih caranya sama saja ya teman dan setelah kita cek ini lantai ini ternyata lantainya lantai ini tidak waterpas jadi agak miring begini jadi kalau dia ini tidak waterpas ya kita menggunakan cara yang satunya ya caranya sama seperti teman-teman yang lain jadi ini yang penting ininya rata teman-teman yang kita ambil yang rata ini ya teman-teman atau kita cek rataannya jadi ini kita berdirikan harus yang ini begini ini teman-teman harus di cek waterpas yang ini ya kalau dia sudah waterpas ini kita kunci kita tekan aja lebih tekan gini yang penting dia sudah waterpas ini ya udah pas kita ambilkan yang berupa yang ini apa-apa yang dua ya terus kita ukur kesananya itu kita ukur dari sudutnya ya ini ya teman-teman jadi ini nanti kita jadikan ukuran luarnya target luarnya kita ambil lurus dari ini ya ini sampai di pinggir dalamnya ini ini terhitung 241 ya dapat ini ya ini 240 ya teman-teman kalau kita lihat dari atas gini ini 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 kita lihat teman-teman ini ada sudut ini permintaannya akan mau ngikutin sudut ini ya teman-teman kemudian yang kita cek itu ini teman-teman Nah, ketinggian anak tangga ini harus kita ingat, ini sekitar 22 cm ini ya. Nanti kita tambah 3 cm untuk setangnya. Yang sini, ini 21 cm. Satu, jadi selisih satu cm ketinggiannya. Di sini 21 cm, yang di sini 22 cm. Jadi ini termasuk hitungannya 90 derajat ya teman-teman ini. Yang kita ingat ininya 90 derajat. Jadi kalau dia tidak 90 derajat, nanti kita ukurkan seperti ini teman-teman. Kita bikin sistem sudut ya. Nanti selisih-selisih sedikit pun tidak masalah. Saya rasa cukup sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih sudah mampir di channel kami dan menonton video ini sampai habis. Semoga videonya memberi manfaat. Dan jika Anda suka silakan boleh di-like. Dan boleh di-share juga kepada sanak saudara yang sedang belajar. Walaupun itu dari seorang pemula sekalipun seperti kami. Tetap semangat dan terus belajar hingga akhir hayat. Salam hormat dan santun dari kami. Jangan lupa subred. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.